Sementara itu hingga kini puluhan petugas penyelenggara pemilu di Kerinci Jambi jatuh sakit usai mengawal jalannya pemilu. Tidak hanya di Jambi, pemirsa di Majalengka sejumlah petugas masih dirawat di rumah sakit. Sebanyak 20 petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci Jambi jatuh sakit akibat kelelahan saat mengawal pemilu 2024. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang cukup lama berdampak pada kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu. Para petugas mayoritas mengalami pusing, sakit kepala dan demam akibat aktivitas yang berlebihan serta kurangnya istirahat. Petugas yang sakit sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas, bahkan satu di antaranya harus dirawat inap di rumah sakit. Memang ada beberapa penyelenggara kita yang kata-kata lahan tanpa dirawat. Dari data yang kami himpun itu ada sekitar 20 orang. 20 orang kami datang, ada dirawat di rumah, di puskesmas, dan satu orang PTK-nya dirawat di rumah sakit umum. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, dua petugas panitia pemilihan di Kecamatan Palasa masih dirawat di rumah sakit Mitra Plumbut, Majalengka, Jawa Barat. Keduanya pingsan saat mengambil kotak suara. Dari hasil pemeriksaan, dua petugas PPK ini alami kelelahan dan hipertensi bakteri yang mengakibatkan sesak nafas. Dengan kondisinya demam, sudah hampir satu minggu, dan diagnosisnya adalah demam tivoid, yaitu infeksi bakteri oleh Salmonella tifus. Di sini kita melakukan perawatan dan diberikan antibiotik untuk kesembuhan dari Ibu Yulia. Kedua petugas PPK ini menambah daftar panjang petugas yang jatuh sakit usai mengawal jalannya pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Tim Liputan AY News melaporkan.